Indonesia kehilangan tokoh pers nasional yang juga pengamat militer Salim Said. Ia meninggal Sabtu 18 Mei 2024 pukul 19.33 waktu Indonesia Barat setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Salim lahir di Pari-Pari, Sulawesi Selatan pada 10 November 1943. Guru besar Universitas Pertahanan itu mengawali karirnya sebagai wartawan. Salim memulai karirnya di bidang jurnalistik sebagai redaktur di beberapa media seperti Pelopor Baru, Angkatan Bersenjata, dan Wartawan Majalah Tempo. Setelah berhasil meraih gelar doktor ilmu politik dari Universitas Ohio Amerika Serikat tahun 1985, ia mengabdikan diri sebagai dosen dan pengamat militer. Pada 2006 hingga 2010, ia menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Republik Ceko. Salim menulis jumlah buku bertema militer dan film, diantaranya Militer Indonesia Dalam Politik Tahun 2001, Tumbuh dan Tumbang Eduifungsi, Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia, Brode 1958 hingga 2000 yang ditulis tahun 2002, dan Pantulan Layar Putih, Film Indonesia Dalam Kritik dan Komentar tahun 1991. Salim pernah menjadi anggota Dewan Film Nasional dan Dewan Kesenian Jakarta. Ia juga kerap berdiskusi mengenai film, sejarah, sosial, dan politik. Karyanya yang terkenal dalam dunia perfilman adalah buku berjudul Profil Dunia Perfilman Indonesia tahun 1982, yang kerap menjadi rujukan studi film di Indonesia. Pada usianya yang ke-75 tahun, Salim meraih penghargaan Ahmad Bakri di bidang pemikiran sosial. Salim dinilai telah mengisi ruang kosong pengetahuan masyarakat mengenai alam pikiran tentara yang melandasi gerakan politik TNI di Indonesia. Selamat jalan Salim Said. Jasa dan diri kasihmu akan selalu dikenang bagi insan pers dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.